Halo semuanya, kembali lagi dengan aku sini, Alvan, di channel Alvan, dan ya, di video kali ini, aku bakalan mereview sebuah Eden, bapak anda SMP, oke? Nah, dan ya, ini untuk MCPE ya, karena namanya juga udah Eden, ya, Eden itu pasti untuk MCPE. Langsung saja, kita mulai. Let's go. Nah, oke. Nah, di sini, Eden-nya itu dibuat oleh si Lukman GGCraft ya, kalian pasti sudah tahu, si pembuat Eden, bapak ko SMP, ya, siapa lagi kalau bukan Lukman GGCraft. Dan ya, kita coba lihat ya di sini, kita ke setting ya, kita ke setting, dan mari kita lihat Eden-nya itu adalah ini. Eden, bapak ko SMP, MCPE, dan bla 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 bla, 3D Models by Dolor Hijau dan Alva, terima kasih kepada mereka semua, kredit. Dan ya, let's go. Kita langsung saja mereview, dan di sini langsung tekan play, dan mari kita join ke AwoWi. Nah, tapi sebelum itu, kalian itu kalau mau ngetes Eden atau Behavior Pack itu, kalian jangan lupa ya, di bagian sini tuh kalian harus, ya, jangan lupa diaktifin juga. Di sini, bagian Behavior Pack-nya itu kalian aktifin, nah, sampai udah kayak gini, udah aktif, nah, berarti sudah aktif, bro, oke? Nah, ini juga udah aktif, nih. Nah, langsung saja kita play, men. Let's go. Nah, ini aku udah join ke gamenya, dan ya, di sini ada beberapa lah, ya. Ini, ya, di sini kalian bisa lihat, ya, kalian bisa lihat. Nah, di sini mari kita lihat pedang-pedang dan kawan-kawannya apa-apa aja yang baru, men, ya. Di sini dari armornya pertama, mari kita lihat armornya itu. Parah, nyeru banyak buat, apa ini, nyeru Scarlet, roket, necromancer, eh, necromancer? Oke, aku kayak pernah denger sih necromancer ini, entah dari mana, tapi aku kayak pernah denger lah. Terus, apa lagi ya, ini ada champion, ada, seperti biasa, armor dari ini, nih, nih, nih. Armor dewa, seperti biasa, yang paling gue suka. Dan ada grounders, oh, kita coba grounders, lah, ya. Kita coba pakai set grounders, sama pakai senjatanya si Nepin, mungkin. Nah, ini aku udah pakai set-nya grounders. Ya, aku rasa ini lumayan mirip, lah, ya. Dan di sini juga ada pedangnya si siapa namanya? Pedangnya si Nepin, nih, kalau nggak salah, nih. Axe of Aedes. Nah, dan juga, eh, dan ini juga punya kekuatan-kekuatan seperti di Bapak KSMP, men. Ya, mari kita lihat, ya. Dari kekuatan Axe of Aedes, mari kita lihat. GG Gaming, gata. Asir, parah, jauh, nih. Parah banget, sih. Dan di sini juga ada armornya Pak GM, senjatanya Pak GM juga ada di sini, bro, ya. Ini armornya Pak GM ini udah aku pakai, nih. Kalau kita nge-shift, ada, itu GG banget, sih. Ada armor of gravity, yang nggak tau nih kekuatannya. Ada ini, Enchanted Frost, lah, ya rencet panjang banget, dah. Dan juga di sini kan, Genai itu punya dua versi, tuh. Versi yang lama, versi sama versi yang baru, tuh. Nah, mari kita lihat keduanya. Ini versi 2, ini versi 1. Nah, bedanya apa, bang, ya? Tentu saya dari suara dan kekuatannya, men. Mari kita lihat yang pertama dulu, lah, yang biasa, lah. Yang awal-awalnya, let's go. Terus yang kedua itu ada Meteor Cross, bau versi kedua. Mari kita lihat ini, yang kayak di RP-nya yang kemarin itu. Yang kulihat itu yang siapa? Pokoknya perang gitu lah, perang besar, no, nggak salah itu. Yang di videonya LSD, itu kutonton. Dan mari kita lihat versi keduanya, let's go. Kita harus nge-cross, ya, kayak tadi. Bersaku, senjutsu, kaisesu. I am the bone of my soul. No? Arias! Ya, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ya, walaupun ada beberapa yang terlalu mirip. Tapi, ya, ini namanya juga buatan orang. Ya, pastilah, ya. Let's go, kita cari lagi. Oh, what the hell is this? Corrupted Crossbow. Di sini mari kita lihat aja yang di sini sih, di bagian sini. Ada Love Spellbow, ada Snowbow, ada Witherbow, ada ini yang tadi. Ada Windbow, ada Armona PGM, ada Essence ini, Art Essence. Ada Glamming Star sama ada Totem-Totem-nya. Dan di bagian, mari kita lihat bagian pedang ya. Bagian pedang itu ada lumayan banyak juga sih. Ada Bambi Sword, ya. Ada, ya, ada Perlman aja nih. Ada, ada God of Dead X seperti biasa, The Best sih ini. Ada Omega Earth Shaker juga, ada Earth Shaker, ada The Monkey Motivator. Pokoknya ini lumayan lengkap lah ya. Banyak banget sih ini. Parah banget. Dan ya, mari kita lihat ini ada beberapa yang lumayan menarik untuk kita review ya. Ini, di sini ada, apa ya, White Ripper. White Ripper, kalian pasti udah tau kan. Suara apa yang bakalan muncul, bro. Mana kita lihat suaranya, let's go. Bro, hai, mama bergerus. Bentar, bro. Kita blogin nomor dulu. Hayo, bro, gas kencu. What the fuck? Kepanjangan, anjir. Yang ngasihnya itu, yang bro, hayo. Mau baru-bro aja sih, kalau nggak salah ya, yang kemarin tuh. Nah, terus ada senjatanya Pak GM, men. Angel Defense Sword. Ang, guys. Ini mirip banget sih. Apalagi kalau kita pakai set Pak GM, pasti mirip banget. Ini kalau kita drop, katanya kalau kita drop itu, dia tuh kayak nancep gitu, bro, ya. Nah, kalian bisa lihat, men. Itu nancep, men. Itu, ya, gege sih, anjir. Kalau yang senjata biasa kan kayaknya nggak nancep sih, kayak melayang gitu. Kalau yang biasa itu kan kayak melayang gini, kan, men. Nah, ini, ini kayak nancep gitu, anjir, gege sih. Ya, kayaknya begitu aja sih beberapanya. Kalian bisa coba-coba sendiri. Dan, apakah kalian pandai cara memasang Eden, ya? Ya, pokoknya, apakah perlu aku buat video cara pasang Eden? Aku rasa kalian bisa cari di Youtube, gimana cara pasang Eden. Karena aku udah, berapa kali aku udah pernah ngasih tau juga caranya. Kalian tinggal cek aja. Atau kalian cari di Youtube banyak sih. Segitu aja review Eden. Bapak Koy SMP dari Lukman. Dan, semoga kalian terhibur. Dan, semoga kalian suka. Dan, kalau kalian mau, di deskripsi udah ada downloadnya. Atau kalian cek di videonya si Lukman. Dan, ya, mungkin video sampai segini saja. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. See you next video. Dan, see you next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax